Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amsal Pasal 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal Pasal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Renungan hari ini berjudul Konsisten Mewujudkan. Buku Right Like a Boss ditulis untuk memberi semangat dan menyajikan tips bagi mereka yang ingin menjadi penulis penuh waktu. Salah seorang penulis yang terkenal dari Amerika, Ben Hill, mengisahkan bahwa semula ia menargetkan dirinya, menulis sebanyak 500 kata per hari, dan dia gagal memenuhinya. Alasannya, ia memiliki tiga anak, sebuah bisnis kecil, dan waktu sangat sempit baginya. Tahun berikutnya, ia mampu mencapai target tersebut. Lalu dia pun memenuhi target berikutnya, yakni seribu kata. Persoalannya, bukan pada seberapa tingginya target, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya setiap hari, dan setiap jangka waktu tertentu, seharusnya ada kemajuan pencapaian. Prinsip ini sebenarnya berlaku untuk pekerjaan apapun. Secara terus terang, kitab Amsal Salomo menyatakan bahwa orang yang hanya dipenuhi oleh keinginan, tanpa mewujudkannya adalah pemalas. Ia mungkin memiliki banyak sekali target, namun semua itu hanya sebatas angan-angan. Jarang ia mampu mencapai targetnya sendiri. Ada seribu hal yang ia jadikan alasan. Tentu saja, orang yang rajin pun memiliki keinginan. Namun, targetnya tidak muluk-muluk, sebab yang penting baginya adalah kesanggupan untuk mewujudkannya. Kita disebut rajin bila sesegera mungkin, melaksanakan pekerjaan dengan kiat. Rasa enggan harus ditaklukan ketika kita berhadapan dengan tugas. Rintangan tidak kita jadikan alasan, melainkan diatasi. Target penting, namun bukan yang utama. Tuntasnya tugas dan tanggung jawablah yang lebih utama. Bila terwujud, hati kita pun terpuaskan. Orang rajin mewujudkan target menjadi pencapaian dengan mengalahkan keengganan dan rintangan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.